Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan cacah, di mana khusus hari ini kita belajar penjumlahan dan penerangan. Nah, untuk yang pertama disini sudah ada contoh, di mana penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi penjumlahan itu sendiri kita akan menjumlahkannya dengan cara bersusun pendek, seperti yang sudah kaum pelajari di waktu kelas 2 ataupun kelas 3. Namun waktu itu mungkin angkanya itu hanya sampai puluhan ataupun ratusan. Dan untuk kelas 4 ini kita sudah menggunakan angka ribuan. Nah, disini 2235 ditambah 4542. Jadi kita susun berdasarkan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, kemudian ribuan dengan ribuan. Lalu kita jumlahkan, 5 ditambah 2, 7, 3 ditambah 4, 7, 2 ditambah 5, 7. Kemudian ribuannya sendiri, 2 ditambah 4, 6. Nah, sehingga 2, 235 ditambah 4, 542 itu adalah 6,777. Seperti itu ya, satukan dia nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, untuk contoh yang kedua penjumlahan dengan menyimpan, artinya ada yang perlu disimpan. Nah, yang pertama disini adalah 2275 ditambah 3486. Jadi kita langsung susun pendek. Ini kita bersusun pendek, dan kita satukan nilai tempatnya. Jadi satuan. Yang pertama kita selesaikan adalah satuannya dulu. 5 ditambah 6 adalah 11, sehingga 1 sebagai satuannya kita buat di bawah, dan kemudian yang puluhan kita buat di atas, 11. Jadi 1 kita tambahkan dengan puluhan yang ada disini, ditambah 7. 8, 8 ditambah 8, 16. Nah, puluhannya kita simpan lagi ke ratusan sekarang ya. Nah, ratusannya ini kita simpan ke ratusan juga. Nah, disini 1 ditambah 2, itu 3. 3 ditambah 4, 7. Dan tidak ada lagi yang disimpan, sehingga langsung ribuannya kita tambahkan. 2 ditambah 3, sama dengan 5. Jadi, 2,275 ditambah 3,486, itu adalah 5,761. Ingat ya, satukan nilai tempatnya baru dijumlahkan. Ini tidak boleh berpindah. Misalnya seperti ini, 2,333 ditambah 4,555. Ini salah ya, penempatan penjumlahannya salah. Tapi kita harus satukan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi harus dia sejajar atau lurus di bawah. Oke, nah sekarang contoh ini, pengurangan. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan, ini pengurangan biasa tanpa menyimpan. Nah, disini sudah ada soal, yaitu 4,568 dikurang 2,243. Langsung kita buat bersusun ke bawah. Susun ke bawah. Nah, disini. Oke. 4,568 ditambah 2,243. Langsung kita kurangkan, satuan dengan satuannya, yaitu 8 dikurang 3, 5. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 2, 3. 4 dikurang 2, 2. Sehingga, 4,568 dikurang 2,243 itu adalah 2,325. Ingat ya, sama kan nilai tempatnya. Kemudian, pengurangan dengan menyimpan. Artinya, pengurangannya tidak habis. Sehingga, disini sudah ada contoh, 5,547 dikurang 2,839. Ya, jadi disini kita langsung buat susun pendek. Jadi, 7 dikurang 9 itu kan tidak bisa. Memang bisa, kalau misalnya menggunakan negatif. Tapi, kita perlu sekarang ini harus bisa dan menggunakan pinjam namanya. Peminjaman. Jadi, 7 sebagai satuan, kita pinjam 1 dari puluhan. Ini jadi 10 kan. 10 ditambah 7 kan 17. 17 baru bisa dikurangkan 9. Berapa? 17 dikurang 9? 8. Jadi, ini tadi yang 4 ini sudah kita pinjam. 1. Berarti dia puluhan ini berkurang menjadi 3. Lalu, 3 dikurang 3, 0. Nah, sedangkan disini lagi, 5 dikurang 8. Tidak bisa ya, 5 dikurang 8. Karena 8 lebih besar daripada 5. Sehingga, kita pinjam lagi dia dari angka ribuan. Nah, kesini. Ditambah 1. Disini. Jadi, 15. 15 baru dikurangkan 8. Yaitu 7. Nah, disini tadi kan sudah dipinjam 1. Jadi, yang 5 ini menjadi 4. Lalu, 4 ini baru dikurangkan dengan 2. Jadi, hasilnya adalah 2.708. Jadi, 5.547 itu, kalau ini dikurang ya. Ini dikurang. 2.839 itu adalah 2.708. Nah, dikurangkan dengan 2.708. Nah, dikurangkan dari sebelahnya. Minjamnya itu 1. Jadi, dia puluhan. Ini dipinjam 1. Nah, ingin tugas kamu. Silahkan dikerjakan ya, anak-anak. Dan kamu juga boleh mencoba-coba dengan angka yang lain. Oke, tetap semangat. Nah, disini coba ada, kita buat contoh ya. 2.423 dikurang 1.716. Kira-kira berapa hasilnya? Jadi, yang pertama perlu kamu ketahui dengan cara bersusun pendek. Jadi, satukan ya. 2.423. Nih, ribuan dengan ribuan penang kebutuhan. Jadi, kurang 1.716. Jadi ya. Oke. Kurang. 3 dikurang 6 itu kan nggak bisa. Jadi, kita harus pinjam 1. Jadi, dia 3 ber... 13. 13 dikurang 6. 7. Ini tinggal 1. Karena sudah dipinjam 1. 1 kurang 1. 0. 4 lagi. 4 bisa dikurang 7? Tidak bisa. Jadi, 4 ini pinjam 1. 4 menjadi 14. 14 dikurang 7. 7. Kemudian ini tadi sudah tinggal 1. Jadi, 1 ini dikurang 1, 0. Karena 0, dia nggak usah ditulis. Tidak perlu ditulis. Tidak apa-apa. Jadi, hasilnya 2423 dikurang 1716 itu adalah 707. Oke, bisa ya. Ini kira-kira. Nah, kalau gimana? Kalau misalnya... Nah, kita buat 7.222 dikurang 814. Nah, ini kebetulan ribuannya nggak ada. Jadi, langsung saja. 7.222. 800 kan 800. Jadi, dia dirancu. 814. Jangan sampai salah tempatnya. Nah, baru kamu kurangkan. 2 dikurang 4 kan nggak bisa. Jadi, kita pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurang 4? 8. Kemudian ini tinggal 1. Karena tadi sudah dipinjam. 1 kurang 1? 0. Ini lagi. 12 dikurang. Ini 2 ya. 2. Langsung kita dikurang 12. Jadi, 2 dipinjam 1. Jadi, 12. 12 dikurang 8. Kemudian ini, tadi sudah dipinjam 1. Ribuannya tinggal 6. Jadi, 7.222 dikurang 814. Itu adalah 6.408. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.